Buat teman-teman yang mau beli iPhone 14 tahan dulu ya. Karena iPhone 15 akan keluar. Harga hampir sama guys. Spesifikasi lebih worth it guys. Dan di video kali ini kita akan membahas bocoran iPhone 15 yang keluar tahun 2023 ini. Dan sudah dipastikan iPhone 15 ini sudah memakai Dynamic Island. Jadi buat tampilannya akan sama dengan iPhone 14 Pro-nya. Kalau menurut aku, ada peningkatan yang cukup besar juga. Karena jika kita lihat di 14 Pro-nya sendiri. Daya tariknya bukan di Always On Display, kalau menurut aku sih melihatnya di Dynamic Island-nya. Untuk tampilan kameranya ini hampir sama seperti di iPhone 14. Dan teman-teman perlu ketahui untuk kameranya ini ada peningkatan di 48MP. Peningkatannya cukup besar untuk iPhone 15 yang biasa ini. Untuk iPhone 15 USB sudah memakai USB Type-C. Untuk kecepatan USB iPhone 15 yang biasa kecepatannya masih 2.0. Jadi untuk kecepatan pada iPhone yang 15 biasa, pengisiannya ini tidak jauh beda dengan Lightning kabel terdahulu. Ini hanya beda pada bentuknya saja. Untuk tampilan belakangnya ini akan sama seperti iPhone 14 seri Pro-nya. Jadi untuk tampilan kacanya ini bersifat matte glass bukan glossy ya. Biasanya untuk iPhone yang best model itu memakai glossy. Jadi untuk tampilan layar depan yang ini akan lebih tipis ya. Karena memang tiap tahun itu setiap keluaran iPhone itu layar display depannya ini akan semakin tipis. Gak tahu mungkin dari sananya sudah disetting seperti itu. Semakin lama semakin tipis. Kemudian untuk support always on display-nya ini sangat disayangkan, di iPhone 15 ini masih menggunakan 60Hz. Jadi pada always on display-nya ini tetap, sama seperti seris 14 Pro-nya terdahulu. Kemudian pada bagian baterai ini, ada peningkatan. Peningkatan pada kapasitasnya lumayan cukup besar. Yang iPhone 14 yang seri biasa terdahulu itu baterainya 3279 mAh. Sedangkan untuk iPhone 15 biasa itu akan meningkat yaitu 3877 mAh. Sedangkan kemudian untuk iPhone 14 Plus-nya terdahulu, baterainya itu kapasitasnya 4329 mAh. Dan sedangkan untuk iPhone 15 Plus nanti ini akan ada peningkatan yang cukup besar yaitu di 4912 mAh. Ini bisa cukup lama dan awet saat kalian main game berat. Menurut aku ini cukup worth it, ya. Dan rumornya, untuk harganya ini ya sama katanya. Harganya sama seperti di iPhone 14 kemarin, ya. iPhone 15 ini sudah dapat Dynamic Island. Kemudian kameranya ada peningkatan yang cukup besar, yaitu 48MP. Kemudian mendapatkan USB Type-C. Dan pada bagian kapasitas baterainya juga lebih besar. Dan untuk chipsetnya sendiri ini memakai chipset terbaru, yaitu Bionic A17. Dan rumornya iPhone 15 ini, akan menggunakan bahan limited, titanium. Apple sendiri, memakai bahan titanium ini tidak pertama kali ini. Dia pernah menggunakan di Apple Watch Ultra yang harganya itu tidak ngotak yaitu di atas 10 jutaan. Tampilan depannya ini agak tipis dibandingkan dengan iPhone 14. Untuk perbandingan display-nya iPhone 15 Pro memiliki display yang lebih tipis dibandingkan dengan iPhone 14 Pro. Sedangkan untuk perbandingan USB antara iPhone 15 biasa dengan iPhone 15 Pro-nya ini, transfer datanya lebih kencangan iPhone 15 Plus Pro-nya itu yaitu 3.2. Untuk iPhone 15 biasa transfer data USB masih menggunakan lightning kable. Jadi kecepatan transfer data masih sama dengan iPhone-iPhone sebelumnya, yaitu 2.0. Dan USB Type-C ini akan terpengaruh jika kita menanamkan USB yang tidak Ori. Jadi kita harus membelinya secara Ori pabrik. Jika kita menanamkan USB yang tidak Ori, untuk transfer datanya ini akan dibatasi. Jadi tidak maksimal, ya. Dan untuk iPhone 15 Pro ini sudah support Wi-Fi 6E. Yang di-main-main dengan Wi-Fi 6E ini, masih iPhone 15 Pro saja sepertinya, untuk yang 15 biasa belum kayaknya. Mungkin sudah ada ya? Kalau sudah ada, ini akan lebih bagus kecepatannya, lebih stabil dan lebih ngebut lagi. Menurut firma riset Trend 4C, iPhone 15 model Pro akan hadir dengan RAM yang lebih besar yakni 8GB. Sedangkan untuk versi regulernya iPhone 15 dan iPhone 15 Pro Max yang datang dengan RAM 6GB. Jadi ini naik yang iPhone sebelumnya yaitu iPhone 14 Pro yaitu 6GB untuk yang iPhone 15 Pro ini yaitu 8GB. Untuk kecepatannya sendiri tidak jauh beda sebenarnya dari iPhone 14 ke 15, tapi ini ada update-an yaitu iPhone 15 Pro ini memakai 8GB. Jadi mungkin akan lebih cepat lagi. Perubahan yang selanjutnya yaitu terletak pada bagian tombol samping ini, ya ini yang biasanya ini, ada sliding-nya, ada rongganya dan untuk iPhone 15 ini memakai tombol ke dalam. Jadi saat switch, on-off-nya teman-teman gak perlu lagi untuk menggeser ke bawah ke atas, ya. Sekarang tinggal tekan tombol ke dalam saja. Dan untuk case-nya ini sudah ada bocoran dari Instagram. Ini 15 biasa dan 15 Pro. Jadi tampilan keseluruhan ini agak mirip dari iPhone-iPhone sebelumnya tidak jauh beda. Yang berbeda pada USB dan mode baterainya saja. Dan untuk tampilan kameranya ini akan lebih tipis sedikit. Dan pada fitur optical kameranya ini, akan lebih ditingkatkan lagi, yaitu jadi 6 kali. Kameranya iPhone biasanya yaitu 12MP. Dan untuk keluaran yang 15, yaitu 48MP. Ini sangat worth it sekali, untuk 5 tahun ke depan. Untuk saya pribadi, upgrade ke iPhone 15 biasa ini, sudah sangat worth it. Sedangkan untuk upgrade dari 14 Pro ke iPhone yang 15 Pro, sepertinya kurang lebih sama ya speknya. Itu kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau menurut teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar ya.